bismillahirrohmanirrohim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bertemu lagi dengan saya pada mata kuliah pemrograman web 2 dimana pada hari ini hari selasa tanggal 13 oktober 2020 kita bertemu untuk kelas SKP 181 masuk pada pertemuan yang ke 14 jadi kalau saya lihat disini sesuai dengan catatan saya disini untuk kelas SKP 181 masuk ke pertemuan 14 tidak terasa sudah mau menyelesaikan pertemuan selama satu semester nah harapannya disini sudah tidak ada lagi mahasiswa yang memiliki tanggungan untuk tugas-tugas praktikum sebelumnya memang untuk pemrograman web 2 ini murni banyak tugas praktikum yang diberikan kepada Anda sehingga memang Anda harus aktif untuk mengumpulkan karena kalau sekali tidak mengumpulkan maka akan ketinggalan seperti itu karena untuk setiap minggu itu pasti berbeda untuk tugas proyek yang saya berikan nah mungkin mereview tugas proyek pada minggu sebelumnya bahwa kita diminta untuk membuat sebuah proyek yang sudah mengarah ke proyek aplikasi untuk ujian akhir semester nah disini sesuai dengan soal yang sudah saya berikan pada minggu sebelumnya Anda saya minta untuk membuat sebuah proyek aplikasi dengan memilih tema sebagai berikut ini ada tema tentang inventory nah namanya persediaan atau inventory ini kan banyak sekali jenisnya ya kalau kemarin mungkin dari mahasiswa SKP 18-1 ini ada yang mungkin membuat tema tentang produk sepeda motor kemudian ada produk sembaku kemudian ada juga produk mungkin tentang alat elektronik nah itu bisa dimasukkan dalam tema inventory ini nah kemudian kalau yang kemarin mungkin ada yang membuat tema tentang persewaan ya nah mungkin persewaan yang arahnya ke peminjaman buku mungkin bisa diarahkan ke perpustakaan yang persewaan renta-renta seperti PS atau mungkin motor atau mungkin kendaraan atau mungkin persewaan perkakas itu mungkin bisa dimasukkan dalam model tema yang lain yang bisa masuk ke sini ini khususnya yang perpustakaan saja yang buku intinya ya nah kemudian tema yang lain adalah PMP pendaftaran mahasiswa baru nah ini bisa dilihat dari bagaimana siswa itu mendaftar ada berapa banyak datanya bisa meliputi data mahasiswa seperti nama alamat tempat tanggal lahir jurusan yang dipilih asal sekolah nama orang tua dan lain-lain ya nah dari ketiga tema ini silahkan Anda pilih salah satu untuk dijadikan projek aplikasi untuk projek persiapan was nanti nah disini kalau sudah menentukan tema silahkan Anda buat menu utama nah untuk menu utamanya nanti isinya rencananya itu ada login tambah data edit data delete tampil dan tampil dengan navigasi isinya ada kurang lebih 6 ini rencananya jadi nanti gambarannya masuk ke login dulu ya setelah login baru masuk ke menu utama nah menu utama nanti baru ada sub menu ada tambah edit delete tampil dan sebagainya seperti itu nah tapi saya belum paham ya apakah mahasiswa SKP 18 18 ini paham dengan maksud yang saya berikan ada juga yang mungkin sudah masuk ke menu baru login atau login dulu baru masuk ke menu nanti kita lihat pada tugas yang sudah dikumpulkan pada siang hari ini nah untuk minggu ini yang saya minta ini capture hasil sementara projek aplikasi yang dibuat meliputi menu utama login dan tambah data dikumpulkan dalam format pdf kirim ke classroom oke sekarang saya akan cek dulu untuk hasil tugas dari mahasiswa SKP 181 ini untuk tugasnya di posting tanggal 6 Oktober soal ada di PPT silahkan dikerjakan sesuai dengan tema yang Anda pilih ikuti petunjuk pengumpulan tugas dengan baik pilih background menu yang sesuai dengan tema dan tidak terlalu rame nah ini mungkin dari pertemuan sebelumnya saya sudah menginfokan bahwa saya lihat ada kecenderungan untuk menampilkan tampilan menu utama itu childish ya jadi tampilannya anak-anak gitu ya banyak kartun-kartunnya jadi kalau bisa ini kita buat versi tampilan web yang formil yang bagus tentunya ya kita buat seperti seolah-olah itu ada perusahaannya seperti itu ya nah disini sudah ada 8 yang menyerahkan tugasnya kita akan cek satu persatu kalau dari skema pengumpulan tugas ini ada 2 yang menyelesaikan terlambat itu ada mas Atalah Naufal dan mas Dhani Prasetyo tidak masalah yang penting Anda tetap mengumpulkan disini oke kita lihat dulu sekarang punyanya mas Atalah Naufal Valentino kita buka dulu untuk proyek aplikasi tahap pertama yang sudah dibuat oleh mas Atalah Naufal ini mengumpulkan ada 2 dalam bentuk file dan dalam bentuk pdf-nya saya buka yang pdf-nya oke disini pemrograman web 2 menu login tambah data oke kemudian ini langsung masuk login administrasi motor masukkan ID dan password Anda ini tentang motor ya form isi data kendaraan oke merek warna mesin harga oke ini codingnya atau skripnya mungkin yang bisa saya berikan revisi untuk tugasnya mas Atalah Naufal ini yang pertama yaitu untuk menu tambah data mohon bisa di capture kan hasilnya jadi harapan saya form itu diisi diisi kemudian disimpan ya nanti dilihat ke database masuk atau enggak seperti itu ya jadi di capture kan hasilnya form diisi dengan data nah kemudian yang kedua hasil tambah bisa di cek pada database database bisa di capture ya karena ini kan belum membuat program menampilkan data jadi disini untuk melihat apakah data sudah berhasil ditambah atau belum itu kita langsung saja masuk ke database-nya ya itu di capture jadi tidak tampilan-tampilan seperti ini saya kan tidak paham ya apakah yang Anda buat ini error atau tidak seperti itu ya nah untuk capture-nya usahakan kalau meng-capture hasil itu disini ada address-nya ada alamat di atas jangan capture hasil gambarnya saja kalau yang contohnya mas atalana file ini kan ada bagian yang disini ini tidak ada local host-nya ya tidak ada alamatnya link-nya ya nah kalau yang ini ada ini yang atas ini ada kemudian ini juga enggak ada nih halaman menu utama ini nah usahakan yang atas ini merupakan link alamat pemanggilan nama file Anda itu harus ikut tercapture ya ini saya tambahkan kalau melakukan capture hasil mohon disertakan link alamat yang ada di browser atas ya jadi kelihatan disini oke untuk tugas project ini karena tadi saya melihat ini bisa jalan atau tidak juga tidak paham ini untuk ID untuk yang login itu juga diisi ya untuk tambahan untuk menu login beri contoh yang diisi jangan kosongan sebetulnya Anda boleh membuat capture satu kosongan satunya lagi diisi boleh boleh sekali malah komplit ya tapi kalau hanya kosongan saja ini kesannya jadi lain ya nah usahakan ini yang nomor 5 tulisan di bawah form login jangan merah ini tidak kelihatan ya saya sudah bilang berkali-kali ini usahakan kalau Anda mau backgroundnya itu warna-warni dan gelap seperti ini membuat sebuah tulisan jangan warna seperti ini tidak bakal kelihatan mungkin masih lebih kelihatan warna putihnya ya daripada warna merah jadi ini tolong diperhatikan baik-baik dari awal saya selalu menginformasikan berkali-kali ketika Anda memilih background untuk projek aplikasi Anda usahakan satu tidak terlalu rame ya kemudian yang kedua itu jangan membuat bias informasi yang akan kita sampaikan contohnya seperti ini jadi ini itu tampilannya warnanya merah backgroundnya hitam dan ada gambarnya seperti itu jelas tidak kelihatan mungkin akan lebih cantik lagi kalau misalkan ini saya usulkan dibuatkan header sendiri header menu utama ya itu kan banyak itu header bagus-bagus nah nanti yang form di bawah menunya itu warnanya polos saja sehingga informasi itu kelihatan sekali jangan dicampur dengan background yang warna-warni seperti ini ya jadi sesuai yang saya minta tadi pada projek aplikasi ini kan sudah saya minta saya wanti-wanti betul ya nah ini tolong Anda perhatikan hasil capture program aplikasi yang dibuat login dikumpulkan dalam format pdf kirim ke classroom seperti itu nah disini saya minta nanti yang dikirimkan itu betul-betul hasilnya jadi sekali lagi kalau memang itu sebuah form ya mohon diisi jangan kosongan ini pesan saya jadi ini cukup banyak ya revisi untuk tugasnya projek menjelang kuas ini untuk kuas juga masalahnya tolong nanti di revisi kalau Anda ingin nilainya lebih bagus lebih optimal ya minta tolong nanti bisa saya perbaiki kalau Anda sudah menyelesaikan ofisinya kira-kira itu mas novel untuk tugasnya jadi sekali lagi pilihan background ini mungkin bisa Anda berikan di header-nya yang rame ya nah nanti di background untuk form-nya sendiri itu dibuat yang polos saja supaya tidak membiasakan informasi yang ingin disampaikan oke berikutnya kita coba dulu untuk tugasnya mas koyrul anam untuk mas koyrul anam disini kita lihat dulu untuk hasil pdf-nya login login dan tambah data ini scriptnya dulu nah ini baru hasil login login administrasi handphone nah diisi seperti ini maksud saya ya jadi kan kelihatan nih coba saya perbesar nah kan kelihatan jadi kalau ingin meng-capture itu seperti ini kalau Anda memang ingin ada yang kosong silahkan yang kosong dulu versi yang kosong kemudian setelah itu diisi versi yang isian jadi kita paham ya ada contoh betul disini kemudian berikutnya inventory handphone pilih menu oke masuk menu tambah data nah jadi ini berarti mas anam tadi langsung masuk ke login dulu setelah login baru ke menu utama ini yang saya maksud seperti ini memang ya jadi tidak tidak menu ada login ada menu lain-lain yang benar itu login dulu baru masuk ke menu seperti itu nah disini ditambahkan nah kan ini jelas sekali ya kalau polos itu lebih enak lebih nyaman untuk dilihat dan informasinya kelihatan jelas disini ini ada nama warna memori harga disave ya kemudian kalau sudah penyimpanan sukses nah langsung di capture database-nya seperti ini ini yang saya maksud betul punya mas skorul anam tadi database nokia sudah masuk ke database ini nah ini contohnya ya jadi ini sebelum database sebelum itu isinya seperti ini setelah tadi dimasukkan namanya ada nokia x3 purple kita cek pada database sesudah nokia x3 purple nah ini masuk yang 1 2 3 4 5 baris kelima nah seperti ini ini yang saya maksud jadi tampilan itu lebih elegan lebih bagus lagi kalau tidak terlalu ramai dan yang jelas informasi yang akan anda sampaikan itu jelas sekali tidak akan tertutup oleh gambar tidak akan tertutup oleh warna tidak bias oleh yang lain-lainnya ya jadi seperti ini jelas nanti untuk membuktikannya langsung masukkan aja capture database seperti yang saya minta pada saat review tugasnya mas atalah tadi nafa ya nah ini oke kunyanya mas koyrul anam bisa lanjut nah berikutnya kita lihat disini punyanya Novantino oke untuk penyaknya Novantino ini kita lihat yang pdf dulu login ini juga kelihatan sudah mulai paham dengan yang saya maksud sederhana tapi oke ya ini masuk ke login dulu nah kalau sudah ini ada link juga untuk kembali ke menu utama ini programnya jika login berhasil masuk ke menu program seperti ini nah ini oke sekali ya ada profile ada menampilkan data update edit data habus nah kemudian ini jika login gagal kembali lagi ke sini ini malah lebih oke lagi jadi diinfokan sama mas Novantino itu kalau diisi benar dan kalau diisi salah oke sekali ya untuk login nah kemudian masuk ke menu utama nah sekarang menu utamanya ini yang saya agak belum jadi gini untuk menu utama ini kemarin kan saya minta ada menu input edit delete ya itu diurutkan diurutkan ya jadi ini kan saya mintanya menu input ya kalau seperti mas baru anam tadi kan memang baru diisi satu submenu nah kalau ini sudah diisi menu komplit saya belum mau diisi komplit dulu salah satu dulu saja nah kemudian input itu dijalankan hasilnya seperti ini oke ini jelas sekali formnya ya juga isinya kemudian kalau sudah penyimpanan sukses langsung masuk ke database disini ya ini ada indomie yang sudah dimasukkan tadi nah jadi ini sudah lumayan oke ini tugasnya mas novantino ya jadi untuk menu mungkin sedikit revisi ya untuk menu baru input data saja yang lain nanti menambahkannya pada pertemuan selanjutnya nah jadi mohon untuk menu utamanya nanti bisa di revisi lagi ini yang baru dibikin itu baru menu input data yang lain-lainnya belum ya oke kira-kira itu untuk yang tempatnya mas novantino untuk selanjutnya masuk ke tempat tugasnya mas bagus gestiantoro oke kita cek untuk punya mas bagus disini tugas login dan tambah data ini tapi sebelum ditambahkan isinya seperti ini kemudian login nah oke kan sudah mulai bagus-bagus tampilannya ya bagus ini punya mas bagus ya toko buku dan alat tulis memasukkan user id dan password kemudian daftar menu nah seperti ini yang diminta baru tambah data oke bagus ini juga ditambahkan ada form kemudian setelah diisi isinya yang sudah ditambahkan oke ya yang ini bagus sekali jelas tidak terlalu ramai untuk background ya sudah mulai tampilnya untuk projectnya kelihatan disini nah untuk berikutnya ini ada mas Johan disini kita cek yang PDF penyaknya mas Johan oke ini kalau melihat backgroundnya juga bagus tidak terlalu ramai user id dan password sudah dibuat ini menunya login dan tambah kembali ke halaman login pom isi data barang nah ini yang diisi dan tampilan jika selesai tadi yang diisi datanya adalah penggaris ini database oke bagus sekali luar biasa ya mas Johan jadi ini sudah paham apa yang saya maksudkan untuk kelas SKP 18 satu ini kalau Anda membuat tampilan web yang seperti ini biasa saja sederhana tidak usah terlalu banyak background warna-warni yang penting maksud dari informasi tadi tersampaikan ini banyak yang dapat bagus untuk projectnya karena memang pada rajin membuat tugas ya untuk program web 2 ini kan memang murni praktikum jadi Anda memang harus lebih banyak berlatih dan ternyata apa yang saya minta sudah Anda kerjakan dengan baik oke ini sudah oke cara meng-catchernya juga sudah bagus juga jadi informatif sekali ketika disampaikan ya karena itu mempengaruhi ini juga sebagai latihan buat Anda ketika nanti menjelang pembuatan apa namanya tugas akhir ya jadi disini usahakan kalau meng-capture sesuatu aplikasi itu yang rinci yang detail seperti ini contohnya yang sudah Anda laksanakan pada project aplikasi tahap yang pertama nah berikutnya kita cek punyanya mas daniel kurniawan oke disini kita cek dulu semuanya coding ini adalah menu tampilannya oke ini kayaknya sembako ini nah menu form menu toko besok libur profil input nah ya ini juga sudah oke cuma kan saya mintanya baru input ya disini kemudian form input data barang dimasukkan disini ada indomie nah ini juga backgroundnya kan warna-warni tulisan jangan sampai merah ya kalau kira-kira backgroundnya itu agak rame Anda silahkan pilih tulisan yang kontras dengan warna background ini kalau warna merah ini tidak kelihatan ya satu tampilan tulisan untuk keterangan penyimpulian penyimpulian sukses jangan merah tidak kelihatan ya nah kemudian ini form edit data sembahku kok sudah masuk edit ya kan baru tambah ini saya mintanya sudah dibuat semua ini saya baru mintanya itu Anda tidak memperhatikan tugas ini ya mohon perhatikan tugasnya minggu ini baru diminta membuat tambah data dan login ya coba coba Anda perhatikan ini jadi sebetulnya kalau ingin membuat tugas belum mengumpulkan dibaca dulu tugasnya biar tidak terjadi salah paham pada pertemuan minggu depan maksudnya minggu ini capture hasil sementara projek aplikasi yang dibuat dalam kurung login dan tambah data itu dulu yang baru saya minta tidak dikerjakan semuanya disini ada sedikit miss usahakan nanti mas dania tolong perhatikan petunjuk untuk mengerjakan soalnya jangan sampai kalau menjawab itu kelebihan ataupun kurang intinya seperti itu baiklah selanjutnya ini saya cek punya mas dani prasetyo oke punya mas dani prasetyo untuk yang model pdf yang dicek tambah data kode menu hasil login ini saya belum begitu lihat background nya masukkan id dan password anda seperti ini hasil menu profil sql menu navigasi ini kan saya mintanya baru tambah ya nah ini untuk form tambah datanya hasil simpan sukses database sebelumnya seperti ini database sudah oreo sudah masuk ke database saya akan cek dulu untuk form isi data belanja oreo harga satuan 7000 14000 oke jadi database sudah masuk ya disini ya ini sudah oke untuk tugasnya cuman sekali lagi perhatikan untuk menu yang diminta baru login dan tambah data diperhatikan itu ya login dan tambah untuk loginnya ini kalau bisa diisi untuk login mohon diisi dengan data jadi jelas ya oke untuk selanjutnya kita akan cek punya mas yuhan oke menu login sudah mengalami perkembangan disini kayaknya buah ya ini ada contoh yang di capture yang sudah ada isinya kemudian tambah data nah ini untuk menu jangan terlalu ramai untuk tampilan menu utama jangan terlalu ramai yang kedua tulisan harus kontras sehingga kelihatan ini tidak begitu kelihatan karena letaknya juga disini ya kecuali kalau login dan tambah data letaknya diantara warna-warna yang pink ini mungkin berbeda lagi akan kelihatan nah masalahnya ini letaknya diantara background strawberry ini jadi tidak kelihatan ya nah itu saya minta nanti bisa diperbaiki jika tidak berhasil login menu tambah datanya juga seperti ini oke oke nah untuk menu tolong untuk background nya ya diperbaiki mungkin ya nah ini yang sudah saya cek untuk tugas dari kelas SKP 18 21 ini kalau saya cek sudah ada nilainya semua ini kita cek dulu untuk hasilnya tadi belum masuk oke ya ini untuk hasil-hasilnya rata-rata hasilnya sangat memuaskan untuk kelas SKP 18 ini anda tinggal sebentar lagi akan mengakhiri untuk membuat proyek dan proyek yang anda buat juga luar biasa bagus ya nah mohon yang saya revisi tadi jika memang sekiranya ada yang ingin memperbaiki itu bisa diperbaiki nanti konfirmasi dulu kepada saya jangan diperbaiki tapi diam saja konfirmasi bu saya sudah perbaiki mohon direvisi untuk nilainya seperti itu nah bagi yang belum mengumpulkan ini ada mas Ivan Fikri ada Muhammad Rahmatillah ada Syafuddin ada Uki ya silahkan bagi yang belum bisa segera mengumpulkan karena memang deadline itu juga diperhatikan disini ya nah untuk tugas minggu depan ini sudah saya siapkan jadi kita mulai masuk ke tahap kedua pembuatan projek aplikasi anda sudah menyelesaikan membuat login sudah menyelesaikan membuat menu utama isinya baru tambah data nah untuk projek yang kedua ini apa yang harus dikerjakan lanjutkan pembuatan menu projek aplikasi buat submenu edit dan delete ini baru dibuat jadi kalau yang tadi sudah dibuat untuk besok capture nya tolong dibuat yang versi edit sama delete saja karena ini mintanya dua ini tambahkan pada menu projek tema tetap sesuai dengan yang sudah dipilih kalau misalkan memilih kendaraan ya kendaraan kalau memilih tema tentang buah ya buah seperti itu ya kemudian dibaca sekali lagi supaya tidak terjadi kekeliruan di kemudian capture capture hasil program edit dan delete termasuk menu yang sudah ditambah maksudnya ditambah submenu edit dan submenu delete ini kirim dalam format pdf ke classroom ingat sekali lagi ketika anda meng-capture usahakan apakah itu form kosong atau apa itu harus diisi kemudian untuk pembuktian dari tambah input atau edit delete ini kita langsung saja masuk ke database seperti itu kira-kira itu ya untuk hasil review tugas pada siang hari ini untuk kelas SKP 181 semoga bermanfaat dan bagi yang masih merasa belum paham atau ada pertanyaan silahkan bisa konfirmasi langsung kepada saya kira-kira itu saja dulu yang saya berikan pada siang hari ini mohon maaf jika dalam penyampaian ada hal yang kurang berkenan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati